Salam sejahtera Malaysia, donyot nadi suara rakyat bergema di channel ini Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share Kita mulakan berita menarik hari ini Salam sejahtera Malaysia, akhirnya, akhirnya kes ketua pemuda UMNO Kes ketua pemuda UMNO, akhirnya ada sudah keputusan Ada sudah keputusan yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia Akhirnya sudah ada keputusan Dan keputusannya ialah kes ini, kes ketua pemuda UMNO ini Yang dikatakan maupun cahadalang menghasut dan sebagainya Akhirnya, kes ketua pemuda UMNO ini akan dirujuk ke pejabat peguam negara minggu depan Jadi, kita tengoklah apa keputusan daripada peguam negara Sama ada kes atau tidak kes Kertas siasatan berkaitan dengan ucapan Berkaitan dengan ucapan dan tindakan ketua pemuda UMNO, Dr. Muhammad Akbar Saleh Berhubung isu penjualan stokin yang tertera kalimat Allah Akan dirujuk kepada pejabat peguam negara AGC minggu depan Menurut Ketua Pulis Negara, Tan Sri Razaduddin Yusin Pihaknya akan melengkapkan kertas siasatan itu Dalam tempoh lima hari Dan selepas itu, mungkin bolehlah Selepas siasatan itu selesai Mungkin itu maksud daripada Ketua Pulis Negara ini Selepas kertas siasatan diselesaikan Selepas semua bukti ada Selepas semua keterangan diambil Barulah itu akan diserahkan, dirujuk kepada pejabat peguam negara Keterangan beliau, yaitu Dr. Akmal Sudah diambil Sah sudah diambil Dan kertas siasatan sudah dilengkapkan ke kertas polis negara tersebut Dan beliau berkata Dalam tempoh lima hari Kita akan hantar ke AGC untuk tindakan seterusnya Katanya, lapor kosmo Sebelum ini, polis di Regen Malaysia Telah pun mengesahkan bahwa Telah menerima dua laporan polis Berhubung ucapan dan tindakan Dr. Akmal Berhubung isu penjualan talking yang tertera kalimah Allah Dan kes itu disahkan disiasat Di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan Sembilan belas empat puluh lapan Dan seksyen 2-3-3 Akta Komunikasi Multimedia Sembilan belas sembilan puluh lapan Akmal yang juga adalah ex-Kumulaka Telah lantang Sekarang ini lantang bersuara Mengenai kontroversi Stokin dengan kalimah Allah Yang didapati dijual di kedai Serbanika KK Supremat Superstose yang berhad KK Supremat Adun melimau itu Terut juga Menggerakkan boykot terhadap KK Supremat Jika tidak memasang kain rentang Di semua 881 cawangan Kedai itu di seluruh negara Bagi memohon maaf Atas kebiadapan tersebut Okay So Apa itu Itu Pemilik Ataupun bos Kepada KK Sudah pun bertindak Memohon maaf Sudah pun Memberikan penjelasan Sudah pun berjumpa Yang dipertuan agung Untuk memohon Sembah maaf Ampun Dan sebagainya Tetapi yang belum dibuat Kain rentang Yang ini tidak pasti Sudah buat ke belum Tapi Semua sudah dibuat Dan Akhirnya Polis Mendapat dua laporan Daripada ucapan Dan daripada tindakan Daripada Ketua Pemuda UMNO itu Dan Disahkan Kes ini Akan diserahkan kepada Pejabat Pugam Negara Untuk diambil Tindakan seterusnya Oleh kejahat Ketua Pugam Negara Kita tunggu nanti Apa seterusnya Dan nanti Suara Rakyat Bergembali channel ini Bye bye Memang memalukan Betul Itu Kata awal Selamat pagi Selamat petang Selamat malam Selamat apa-apalah Kepada anda semua Penonton-penonton The Twin TV Dan Saya ingin Ucapkan Selamat menyambut Bulan Ramadan Dan selamat menyambut Bulan syawal Tidak lama lagi Tidak lama lagi Akan disambut Oleh rakyat Malaysia Yang beragama Islam Di bulan puasa Di bulan puasa ini Muhasabat diri itu penting Di bulan puasa ini Cermin diri itu Lebih penting Di bulan puasa ini Sedar diri itu Amat-amat penting Jangan sampai Kata orang lebih Sendiri lebih Itu lebih Lebih memalukan Inilah yang terjadi Kepada seorang Bekas Seorang bekas Menteri Yang cuba Untuk Nasihatkan Orang lain Tapi rupa-rupanya Dia jauh lebih teruk Jauh lebih teruk Tak malu Nasihatkan orang Sendiri lebih teruk Itulah orang kata Luda ke langit Temakan Muntah sendiri Bukan hanya luda Tapi makan Muntah sendiri Nah inilah yang terjadi Kepada Razi Razi Ramli Eh Razi Ramli Pula Razi Jidin Razi Jidin Bekas Menteri Pendidikan Malaysia Saya nak tanya dulu Saya nak tanya dulu Waktu Razi Jidin Jadi Menteri Pendidikan Apa yang berlaku Kepada Pendidikan Malaysia Ada perkembangankah Atau nampaknya Ada kita Apa Menjadi Sistem pendidikan kita Ataupun prestasi pendidikan kita Learning loss Anak-anak kita Mencecah Empat kelima tahun Nah ini fakta Bukan Auta ya Bukan auta Apa yang jadi Razi Jidin Tiba-tiba Kunulnya Cuba Untuk Mendanggur Memberi nasihat Muha sahabah diri Kepada Rafi Ziramli Dia kata Muha sahabah diri Tapi dia sendiri Tak muha sahabah diri Tak malu Sungguh Akhirnya Rafi Ziramli Bagi sebiji Dia malu Nabis Dengan selambah Aja Kena Sekolahkan Razi Jidin Lepas buka puasa Aja Rafi Ziramli Aja Kasih Sebije Kepada Rafi Ziramli Menteri ekonomi Rafi Ziramli Selambah Aja Kembali menyindir Datuk Dr. Razijidin Dengan mengaitkan Apa yang telah dilakukan Oleh pemimpin terbabit Pemimpin Perikatan Nasional Pemimpin Perikatan Nasional Bersatu PN Itu Semasa menjadi Menteri Pendidikan Ah itulah Waktu Razi Jidin Jadi Menteri Pendidikan Apa yang jadi Pada Pendidikan Malaysia Dalam respon Yang telah dimuat naik Di platform X Itu Sejurus Selepas buka puasa Selambah Jara Fizi Berkata Ya Dia menghargai Nasihat Razi Jidin Yang antara lainnya Untuk memintanya Untuk berehat Jadi Raffi Ziramli Kata Terima kasih Atas nasihat Saya terima Dengan terbuka Gitu Kemudian yang Biasanya Dia kata apa Lagipun Ini bulan Ramadhan Memang bulan Untuk muhasabah YB Ada muhasabah Tak Nah Razi Jidin Ada muhasabah Diri tak Semasa jadi YB Jadi Menteri Pendidikan Ketika jadi Menteri Pendidikan Dulu Razi Jidin Ada muhasabah Sekarang Razi Jidin Tolong Jawab Betulkah Prestasi Pendidikan Pada Ketika Razi Jidin Jadi Menteri Pendidikan Bukan menaik Tapi menurun Bukan menaik Tapi menurun Prestasi Pendidikan Waktu itu Jatuh merundum Sehingga berapa Learning loss Anak-anak Mencuci 4-5 tahun Betul Ketika Razi Jidin Kalau tak betul Lawan balik Razi Jidin Kalau betul Cermin diri dulu Cermin diri dulu Maknanya Ketika Razi Jidin Bagi murid Yang umur dia sekarang 10 ke 11 tahun Jika dibandingkan Dengan Singapura Murid kita Ketinggalan 4-5 tahun Kebelakang Wah Teruknya Razi Jidin Buat apa Waktu itu Kemudian Dia kata Rafi Ziram Kata Ini tanggung jawab Yang telah Saudara Siasiakan Dan kesannya Kepada Jutaan Anak-anak Muhasabahlah Insaf sedikit Dengan semuanya Yang sudah dicatatkan Kata Rafi Z Semalam Berserta fakta Bukan hanya Persepsi Mungkin Rafi Z Mungkin Razi Jidin Lupa Tapi Rakyat Tak lupa Mungkin Razi Jidin Ingat Rakyat Tak tahu Tapi Rakyat tahu Rakyat bijak Jadi Sebelum ini Sebenarnya Razi Jidin Dan juga Ahli Parlimen Putrajaya Menerusi Satu klip Videonya Yang berdurasi Kira-kira Dua minit Mempersoal Kononnya Bila Formula Rafi Z Tidak dilaksana Bukan Tak mau Laksana Tapi Rupa-rupanya Bila Rafi Z Jadi Menteri Ekonomi Rupa-rupanya Kerosakan Yang sudah berlaku Lebih Daripada Yang dijangka Kalau dulu Macam-macam YB Kata Dia kata Bercerita Beli buat Jadi Bila rakyat Tanya-tanya YB Tentulah Lagi penat YB nak jawab Dia kata Sebab itu Saya ingin ambil kesempatan ini Untuk memberi nasihat Kepada YB Apa kata YB bersarahlah Dulu Berehat Katanya Razi Jidin Yang perlu bersarah Nanti koyak lagi Di Parlimen Tarik balik Tarik balik Masih ingat Lagi itu Lucu Betul Jadi Waktu YB berehat Mungkin YB ada Formula baru Dia kata YB Mungkin boleh datang Dengan formula baru Yang mungkin Jauh lebih hebat Perli Pemimpin bersatu Itu lagi Cuba Konon Perli Dia Perli Apa Rafi Ziramli Tapi sendiri Tak sedar diri Malulah Malulah Dulu Jadi YB Apa kamu buat Jadi Sekarang betul Betulkah Betulkah Razij Jidin Waktu dia jadi Menteri Pendidikan Learning loss Kita Dibanding Dengan Singapura Kita sudah Mencicampat Kelima tahun Ketinggalan Siapa yang Rugi Siapa yang Rugi Siapa yang Rugi Di Cermin Handsome Handsome Tak Handsome Buruk Tak Buruk Kalau Handsome Oke Kalau Tak Handsome Tak Siap lah Jadi Handsome Dan yang tadi Suara Rakyat Bergembar di channel ini Jangan lupa Tekan Butang Subscribe Like dan Share Malaysia kita punya Cintai Malaysia Aku kita jaga kita Bye Salam Sejahtera Malaysia Sikap Buat Keputusan Sikap Membuat Rasional Yang Lebih Baik Sebab Pendidikan Dia Tinggi Orangnya Educated Orangnya Educated Patutnya Dia Boleh Faham Dan Lebih Bersederhana Oke Tapi Kita Menghormati Semua Kaum Agama Yang Ada Di Malaysia Mari Kita Sama-sama Kita Jaga Apa Yang Sudah Kita Lama Jaga Di Malaysia Akhirnya Ketua Polis Negara Mengumumkan Perkara Yang Dinantikan Oleh Rakyat Malaysia Tapi Ini Mungkin Tidak Gembira Untuk Dota Akmal Dan Pastinya Pun Tidak Gembira Juga Untuk UMNO Secara Umumnya Kerana Apa? Kerana Ya Dota Akmal Itu Kan Ketua Pemuda UMNO Jadi Pengumumannya Polis Terima Dua Laporan Tentang Tindakan Dan Ucapan Ketua Pemuda UMNO Polis Direja Malaysia PDRM Telahpun Mengesahkan Telah Menerima Dua Laporan Berkaitan Ucapan Dan Tindakan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh Berhubung Isu Stoking Tertera Kalimah Allah Yang Dijual Di Kedai Serbanika Kekemat Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein Berkata Kes itu Disiasat Di bawah Seksyen 4 Kurungan 1 Akta Hasutan 1948 Dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Dan Multinedia 1998 Beliau Berkata Siasatan Telah Dijalankan Ke atas Beliau Yaitu Muhammad Akmal Dan Kertas Siasatan Itu Akan Dirujuk Kertas Siasatan Itu Akan Dirujuk Ke Pejabat Peguam Negara Setelah Semua Tindakan Melengkapkan Siasatan Tersebut Diambil Katanya Menerusi Satu Kenyataan Sebentar Tadi Dalam Kenyataan Yang Sama Ketua Polis Negara Itu Juga Terus Menasihatkan Orang Ramai Agar Tidak Membangkitkan Isu Berkaitan Stoking Yang Tertera Kalimah Allah Itu Memandangkan Mereka Yang Terlibat Telah Pun Dituduh Dan Proses Keadilan Akan Ditentukan Oleh Mahkamah Jadi Kita Jangan Mengambil Tindakan Sendiri Seperti Tindakan Tindakan Beberapa Pihak Yang Nampaknya Cuba Untuk Bertindak Sendiri Sehingga Menimbulkan Ketakutan Rasa Tidak Selamat Mungkin Boleh Membangkitkan Perpecahan Jangan 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 Buat Itu Kita Ada Mahkamah Kita Ada Perundangan Negara Malaysia Kita Ada Cukup Perundangan Terbaik Di Dunia Jadi Jangan Hancurkan Hidup Anda Dengan Membuat Tindakan Yang Akhirnya Merosakkan Hidup Sendiri Lebih Baik Bertenang Bersabar Bertoleransi Berfikir Dengan Wajar Tanpa Membuat Sebarang Keputusan Tindakan Yang Menghancur Hidup Anda Dan Keluarga Biar Mahkamah Yang Buat Keputusan Kenapa Kerana Mahkamah Sudah Pun Mendakwa Mereka Yang Terlibat Jadi Kita Berikan Berikan Keyakinan Kepada Mahkamah Untuk Membuat Keputusan Kalau Kita Tidak Boleh Lagi Percaya Kepada Mahkamah Habis Siapa Lagi Yang Kamu Percaya Di Dunia Ini Satu Satunya Tempat Yang Terbaik Yang Perlu Untuk Dipercayai Untuk Menegakkan Keadilan Adalah Mahkamah Jadi Biar Mahkamah Yang Tentukan Pagi Pagi Tadi Akmal Yang Juga Ex Kemajuan Desa Pertanian Dan Keterjaminan Mahkamah Makanan Untuk Negeri Melaka Mengesahkan Dirinya Telah Pun Ditahan Di Bupajabat Daerah Kota Kinabalu Harap 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 Dato' Akmal Datang Ke Sabah Tak Lama Bawa Pandangan Ekstrim Keanjaran Ekstrim Dia Harap Harap Dia Datang Ke Sabah Untuk Hanya Tujuan Kerja Bukan Tujuan Untuk Mahasud Harap Harap Begitu Saya Yakin Begitulah Dia Mengaku Bahawa Ditahan Di IPD Kota Kinabalu Pagi Tadi Dan Walaupun Sudah Dijadwalkan Untuk Beri Keterangan Esok Di Dangwangi Jadi Katanya InsyaAllah Saya Akan Berikan Kerjasama Sepenuhnya Doakan Semuanya Dipermudahkan Katanya Di Facebook Oke Jadi Itulah Harap Harap Tidak Ada Bawaan Tidak Ada Bawaan Daripada Beliau Yang Datang Kepada Sabah Dan Sebagainya Dan Kita Harap Seperti Yang Dia Sedia Bekerjasama Berilah Kerjasama Dan Harap Harap Juga Semoga Semua Rakyat Malaysia Tidak Kiralah Kamu Kuat Politika Tidak Kuat Politika Tapi Dengarlah Nasihat Daripada Polis Direja Malaysia Dengarlah Nasihat Daripada Ketua Polis Negara Malaysia Ini Bahawa Supaya Jangan Jangan Lagi Jangan Lagi Dan Supaya Untuk Memberhentikanlah Daripada Terus Membangkitkan Isu Berkaitan Stoking Terterah Kalimah Ini Memandangkan Mereka Yang Terlibat Telah Pun Dituduh Dan Dalam Proses Keadilan Akan Ditentukan Mahkamah Seperti yang Kita Tahu Orang Yang bertanggungjawab Sudah Pun Berjumpa Dengan Agung Untuk Memohon Sembah Ampun Kepada Agung Dan Banyak Lagi Tindakan Tindakan Yang Lain Haji Kita Harap Semoga Kita Rakyat Malaysia Dapat Bersabar Dapat Bersabar Bertenang Terutama Di Bulan Ramadhan Ini Banyak Bersabar Sia-sia Nanti Puasa Kalau cepat Marah Kuat Marah Selalu Marah Nanti Kurang Pahala Tak Elok Juga Jadi Kita Sama-sama Menyerahkan Semua Ini Kedalam Undang Undang Negara Malaysia Saya Percaya Keadilan Tetap Akan Ditegakkan Saya Percaya Apapun Terjadi Akhirnya Kebenaran Tetap Akan Menang Dan Ya Pasti Untuk Pengajaran Kepada Siapapun Anda Besar Mana pun Kuasa Pangkat Darjat Jangan Lagi Buat Perkara Seperti Ini Jangan Lagi Timbulkan Perkara Perkara Yang Boleh Menjadikan Ketegangan Kaum Agama Di Malaysia Jadi Semua Bos-bos Perniaga Jangan Lagi Buat Perkara Begini Tidak Kiralah Apa Agama Jangan Buat Lagi Kita Hormati Keharmonian Yang Sudah Terbentuk Di Negara Malaysia Sejak Sekian Lama Denyut Nadi Suara Rakyat Bergemar Di Channel Ini Salam Sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat Bergemar Di Channel Ini Yang Menjadi Hangat Seluruh Malaysia Ini Sekarang Salah Satunya Cerita Tentang Akmallah Ketua Orang Besar Berpangkat Berpengaruh Di Dalam UMNO Tiba-tiba Ada Satu Berita Yang Baru Seja Saya Terima Sebentar Tadi Adakah Akmal Diharamkan Ke Sarawak Dan Sabah Selepas Tindakan Beberapa Pemimpin Besar Di Sabah Ini Aktivis Akhirnya Bersuara Aktivis Akhirnya Mengeluarkan Pendapat Mereka Pandangan Permintaan Mereka Aktivis Menuntut Supaya Akmal Dan Dan Empat Lagi Yang Lain Terus Diharamkan Ke Sabah Dan Ke Sarawak Aktivis Politik Dari Sarawak Dan Sabah Mahu Ketua Pemuda UMNO Doktor Muhammad Akmal Saleh Dan Empat Yang Lain Yang Didakwa Mereka Sebagai Dalang Di Dalam Ketegangan Kaum Dan Agama Serta Perselesihan Sosial Di Negara Ini Supaya Terus Dilarang Diharamkan Tidak Dibenarkan Daripada Memasuki Kedua-dua Negeri Di Burnio Itu Yaitu Negeri Sabah Dan Sarawak Sebelum Itu Saya ingin Terangkan Negeri Sabah Dan Sarawak Adalah Negeri Yang Cukup Harmoni Berbilang Kaum Menghormati Toleransi Dan Kami Tidak Ekstrim Dalam Apa-Apapun Keadaan Dalam Agama Kami Tidak Ekstrim Dalam Bangsa Suku Kaum Kami Tidak Ekstrim Kami Sentiasa Boleh Toleransi Kami Menghormati Sebab Itu Di Sabah Adalah Negeri Sabah Dan Sarawak Negeri Yang Cukup Harmoni Kami Boleh Sambut Apa Sejak Perayaan Kami Agama Suku Dengan Toleransi Sebab Itu Kami Tolak Yang Ekstrim Kalau Mau Bawa Yang Ekstrim Jangan Datang Sabah Jangan Datang Sarawak Kami Tidak Terima Orang Orang Ekstrim Di Sabah Dan Sarawak Dalam Satu Kenyataan Bersama Persatuan Aspirasi Rakyat Sarawak Atau Sapa Dan Sabah Defenders Of Essential Land Atau Mopod Menggesa Sarawak Melarang Beberapa Individu Daripada Memasuki Wilayah Sarawak Mereka Termasuk Ada Empat Orang Lagi Saya Ingin Kongsi Kepada Anda Ada Empat Orang Lagi Yang Mahu Yang Aktivis-aktivis Ini Mahu Supaya Terus Diharamkan Tidak Dibenarkan Dilarang Untuk Masuk Kesabah Dan Sarawak Mereka Termasuk Penceramah Dan Pendakwa Bebas Muhammad Ridwanti Abdullah Kedua Firdaus Wong Ketiga Muhammad Zamri Vinod Kalimutu Keempat Syakir Nasoha Dan Kelima Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Ahmad Saleh Inilah Nama Yang Mereka Mahu Supaya Diharamkan Dilarang Tidak Dibenarkan Sampai Bila Bila Masuk Ke Wilayah Sabah Dan Wilayah Sarawak Saya Ulang Lagi Mereka Yang Pertama Muhammad Ridwanti Abdullah Fir Raus Wong Muhammad Zamri Vinod Kalimutu Syakir Nasoha Dan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Salih Yang lain saya tak pasti kenapa Ridwanti Abdullah tak pasti kenapa Firdaus Wong tak pasti kenapa Zamri Vinod ini pun tak pasti sangat kenapa dan Syakir Nasuhah Syakir Nasuhah saya tak kenal kemudian apa lagi senarai hitam mereka berkata senarai hitamkan emigration yang dicadang senarai hitam emigration yang dicadangkan mesti termasuk individu yang mencetuskan protes dan boykot yang didorong oleh sikap yang tidak boleh bertolak ansur antara kaum dan agama sehingga itu menimbulkan ketakutan dan menimbulkan rasa tidak selamat menimbulkan dan menggalakkan sikap berpecah belah di negara Malaysia katanya kata salah seorang yang mahu perkara itu berlaku iaitu wakil daripada Moput Atama Katama beliau berkata gesaan ini bertujuan untuk melindungi Sarawak dan Sabah daripada potensi ganggual dan risiko kepada perpaduan sosial kata ketua publicity dan penerangan Sapa iaitu Peter John Ajaban dan wakil Moput Atama Katama sehubungan itu kedua-dua mereka menekankan bahawa Sabah dan Sarawak mempunyai kuasa autonomi untuk mengawal hal-hal imigrisen sendiri seperti yang telah ditetapkan di bawah terma perjanjian Malaysia 1963 MA Sarawak khususnya sering menggunakan kuasa autonomi autonominya untuk menghalang rakyat Malaysia daripada semenanjung yang dianggap tidak diingini mengulas lebih lanjut mereka berkata primer primer Sarawak iaitu Abang Johari Openg perlu untuk mengemaskini senarai hitam itu dengan menambah nama nama individu yang tidak dialu-alukan di Sarawak katanya ini kerana individu-individu berkenaan boleh menjejaskan persekitaran yang aman dan nilai eksklusif nilai toleransi nilai keharmonian sosial di keluar dua-dua negeri itu ya seperti yang saya katakan pada mula Sarawak dan Sabah memang terkenal dengan sikap toleransi sikap toleransi kami boleh hidup aman-damai di Sabah dan di Sarawak dan saya setuju bukan bermakna mereka ini ya tapi saya setuju secara amnya secara amnya bahwa orang-orang yang ekstrim orang-orang ekstrimis yang boleh membawa risiko perpecahan pecah belah kemusnahan harmonian di Sabah dan Sarawak ini ya saya setuju supaya diharamkan jangan masuk Sabah Sarawak kamu buatlah di negeri kamu kamu buatlah di tempat kamu tapi Sabah Sarawak jangan tak payah masuk sini kami tak minat pun dengan perpecahan yang dibawakan itu jadi harap-harap semua ahli politik orang-orang ternama orang-orang yang berpengaruh di Sabah dan Sarawak dapat berfikir dengan lebih lanjut dan sementara itu orang-orang tinggi-tinggi di Malaysia mari kita sama-sama teruskan keharmonian yang berlaku di Malaysia kita penggang bersama-sama kontrak sosial yang ada di Malaysia menghormati toleransi sebab itulah ada termasuk di dalam kita punya rukun negara kesopanan dan kesusilaan itu bermaksud toleransi dan lihat tadi suara rakyat bergembang di channel ini bye-bye